Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa sahabatani semua salam pertanian semangat pagi Alhamdulillah di pagi hari ini 10 Oktober 2023 sudah sedang mengecek tanaman singkong usia empat bulan ini kondisinya seperti ini ini efek dari cuaca kemarau ekstrim ini usia 4 bulan kondisinya seperti ini nih mudah-mudahan di pertengahan Oktober ini Allah memberikan anugerah turunnya hujan hingga tanaman ini bisa selamat nih rumput-rumput sudah mengering mua dan tanaman tuh pohon pisang tuh sudah pada tubuh semua ini juga tanaman singkong sudah pada hangat rek daunnya berguguran hai 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 ih rumputnya tidak pada jadi alias keringan Alhamdulillah kalau rumputnya cuman ini batang-batang singkongnya udah tidak mampu menahan triknya sinar matahari kalau cuaca sangat panas sekali mudah-mudahan seperti apa yang diperkirkan oleh BMKG pertengahan Oktober ini akan ada turun hujan dengan tanda-tanda awan mulai berawan sudah mulai nampak di serai hari mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan kemarau ini karena kemarau di tahun ini sangat ekstrim sekali dengan cuaca yang malah menyengat sampai 32 derajat celcius banyak tanaman yang sudah tidak bertahan khususnya tanaman jagung rata-rata sudah kering ini alhamdulillah untuk tanaman sikau masih mampu bertahan hanya saja yang jelas pertumbuhan umbinya ini daun-daunnya hanya tinggal pucuk-pucuk atas saja naman singkong ini kurang lebih 1 hektare dengan menggunakan jenis singkong Thailand yang sebelahnya terpaksa dicabut karena daun atasnya sudah habis ini juga masih muda yang ini sudah tua nih usianya sudah satu tahun ini jenis singkong Garuda ini sudah waktunya dicabut susah atau bahasa istilah disini adalah pohon singkongnya itu ngancing jadi dicabutnya sangat susah berat dan banyak yang patah tertinggal ini juga panennya tertunda karena memang efek jadi dua cah panahnya sangat keras selamat menikmati ini masih tidak bersyukur kepada Allah masih bertahan daunnya hijau kalau di tempat lain daunnya sudah menguning tapi ini masih tetap hijau mudah-mudahan unsur nitrogennya masih lengkap tidak mampu menghijaukan daun-daunnya di kebanyakan para petani singkong lainnya disini nah usia 4-5 bulan ini dengan kondisi seperti terpaksa dicabut apa adanya karena kalau terpaksa ditunggu sampai dengan usia 8 bulan ke atas sehingga hasilnya kurang maksimal maka sebagian besar para petani singkong disini dicabut aja sedapatnya karena kan pertumbuhannya tidak normal ini masih alhamdulillah kelihatannya uncur haram ini targetnya masih cukup ini sudah tiga bulan lebih tidak terkena tidak terkena 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 satu kira itu nanti setelah ini kita akan ngontrol tanaman tebu yang sudah kering kita laporkan di video berikutnya mudah-mudahan di pertengahan Oktober ini Allah memberikan anugerah turunnya hujan hingga tanaman ini bisa selamat ini rumput-rumput sudah mengering semua dan tanaman ke pohon pisang sudah ada kubuh semua ini juga tanaman singkong sudah padahal ngetrek daunnya berguguran selamat menikmati rumputnya tidak pada jadi lihat keringan Alhamdulillah kalau rumputnya cuman ini batang-batang singkongnya udah tidak mampu menahan triknya sinar matahari kalau cuaca sangat panas mudah-mudahan seperti apa yang diperkirikan oleh BMKG pertengahan Oktober ini akan ada turun hujan sedangkan tanda-tanda awan mulai berawan sudah mulai nampak di sore hari mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan kemorongnya selamat menikmati